Selain itu pemirsa menjelang pemilihan umum 2024 sejumlah bakal calon legislatif mulai atur strategi pemenangan. Salah satunya yang dilakukan sonario Bacaleg DPR RI Dapil 7 Jawa Tengah Partai Gerindra. Ia mulai melakukan konsolidasi bersama pengurus Partai DPC Gerindra Kabupaten Purbalingga, Bacaleg serta para relawan untuk mengatur strategi pemenangan pada pemilu 2024. Bertempat di aula sebuah rumah makan di kota Purbalingga, Bacaleg DPR RI Dapil 7 dari Partai Gerindra, Sunario, menggelar konsolidasi bersama pengurus DPC Partai Gerindra sejumlah Bacaleg DPRD Purbalingga serta para relawan. Dalam konsolidasi tersebut, Sunario mengajak kepada para pengurus DPC Partai Gerindra Purbalingga, Bacaleg DPRD serta para relawan untuk bersama-sama berjuang untuk memenangkan Partai Gerindra pada pemilu 2024. Konsolidasi ini juga untuk memperkenalkan dirinya kepada para pengurus DPC Kabupaten Purbalingga untuk diberikan kemudahan, fasilitas serta support terhadap dirinya. Strategi yang akan dilakukan dengan cara bersinergi bersama pengurus DPC Partai Gerindra serta relawan, sehingga diharapkan perolehan suaranya bisa lebih maksimal, sehingga DPC bisa sukses memenangkan Partai Gerindra, Presiden RI, dan dirinya menjadi DPR RI. Dan ini juga daerah kelayaran saya, saya memastikan bahwa saya ingin berkeluanlah, paling tidak meminta izin kepada beliau, Mas Adi Jono dan pengurus DPC Kabupaten Purbalingga, agar saya paling tidak diberi restu begitu, diberi kemudahan, ya difasilitasilah, paling tidak disupport moral agar saya bisa bekerja lebih baik dalam rangka pemenangan Gerindra dan Prabowo Presiden. Kemudian saya juga insya Allah harus jadi. Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Adi Yuwono mengaku menyambut baik konsolidasi yang dilakukan caleg DPR DAPIL 7 Sunario, karena sesuai dengan keinginan masyarakat, yaitu caleg yang responsif, aspiratif, dan sensitif terhadap masyarakat. Hal ini akan memberikan semangat mesin partai untuk pemenangan Partai Gerindra Prabowo Presiden dan pemenangan 11 kunsi di DPRD Purbalingga. Namun bagi kami, bagi kami menyambut baik hadirnya Pak Surnario selaku caleg DPR RI DAPIL 7, karena memang yang diinginkan oleh masyarakat adalah calon-calon yang memang responsif, aspiratif, kemudian sensitif terhadap masyarakat. Dan ini ada di Mas Naryo, sehingga hari ini dibuktikan berkumpul dengan seluruh bajalit, dengan seluruh struktural PAC, DPC, dan paling tidak ini adalah akan lebih menyemangati mesin partai. Dan sampai tingkat gasrut nantinya, sampai tingkat desa, bahwa kita memang betul untuk mengenangkan Prabowo Presiden, perintah menang harus bersinergis dengan pusat maupun dengan provinsi. Selain itu, mengingat saat ini masih daftar calon sementara atau DCS, maka kemungkinan pergantian caleg masih ada. Hal ini karena di DPC Partai Gerindra membutuhkan caleg-caleg pertarung dan caleg yang responsif dan sensitif terhadap masyarakat. Jadi berubah lingga, Samyono, Panyumas TV, melaporkan.